Artinya kan bagaimana Pak Jokowi memang ini adalah selera, apa namanya nuansa kebatinan beliau selama ini Ya intensitas, endorse-nya mepet banget dengan Mas Ganjarnya Jadi kemungkinan akan keluar Pak Prabowo dari musra itu akan dipilih Pak Prabowo Atau air langga menurut saya makin jauh gitu Soal Capres ini menurut saya tidak ada kejutan lagi, daya kejut juga ada Kalau melihat ini kemarin sudah ada tiga nama yang keluar dari hasil musra Tapi banyak masyarakat agak bingung sebenarnya apa makna tiga nama ini Karena PDIP juga sudah ada nama Ganjar Pranowo Dimana Bapak Presiden kan juga memang diusung oleh Partai PDIP Apakah ini kegalauan hati Pak Presiden juga terlihat dari lawannya yang ternyata tidak hanya mengusung satu nama begitu? Iya sebetulnya kan kalau pesannya kalau kita lihat dari gerak-gerai kode atau bahasa tubuh Pak Jokowi Itu kan betul-betul begitu diumumkan Ganjar oleh BDP kan Pak Jokowi langsung dari Solo ke Jakarta Itu artinya kan bagaimana Pak Jokowi memang ini adalah selera, apa namanya nuansa kebatinan beliau selama ini Ya intensitas endorse-nya mepet banget dengan Mas Ganjarnya Jadi kemungkinan akan keluar Pak Prabowo dari musra itu akan dipilih Pak Prabowo Atau apalagi Erlangga menurut saya makin jauh gitu Jadi sebetulnya Bang Bayu, Mbak Ratif soal Capres ini menurut saya tidak ada kejutan lagi Daya kejutnya nggak ada Walaupun sebelumnya Jokowi juga sempat meng-endorse beberapa kali nama Prabowo begitu ya sebelum keluar Tentu mereka meng-endorse Pak Prabowo, Erick, Ganjar dan seterusnya Tapi untuk cawapres boleh lah gitu Kalau mungkin ada bisik-bisik agar memang Pak Jokowi memang tidak punya veto player, tidak kingmaker Tapi kan mengkalkulasi, menghitung ulang secara cermat Pilihan yang tepat yang disampaikan 3 poin oleh Pak Jokowi di musra ini kan penting Jadi maksudnya merawat demokrasi di akar rumput berarti kan presiden yang lahir dari kehendak rakyat Bukan dari elit kan gitu Yang kedua adalah presiden yang berani mengambil keputusan misalnya Berani ke depannya Termasuk mereka mengatakan Indonesia akan maju 13 tahun ke depan Kalau benar milih pemimpinnya Ini kan kode-kode seperti itu Termasuk kan bahasa beliau Pemimpin yang perhatian dekat dan mencintai rakyat Karena dia bilang kan Kalau sering di istana harusnya kan presiden itu memang tidak hanya di istana dan tanda tangan Itu kan menunjukkan lebih banyak kode itu ke siapa sebetulnya Apakah ke Pak Prabowo Atau ke Mas Ganjar Atau ke Pak Erlangga Nah itu kita sebetulnya sudah bisa memahami bahwa Pak Jokowi, Rengan Relawan Menurut saya untuk capres itu tidak ada rahasia lagi Tapi untuk cawapres mungkin itu yang sedang dicari Betul-betul dikalkulasi secara matang Karena cawapres adalah kunci Salah mengandang cawapres jadi masalah Itu yang pertama Bang Bayu Boleh gak gantian Bang Ipang Saya mau ke Prof Karim Prof kalau tadi Bang Bang Ipang menyebutkan tidak akan ada kejutan Terutama dari soal capres gitu ya Kalau Prof melihat masih ada relevansi gak sih kemarin Pak Jokowi mendapatkan tiga nama dari Relawan Dan ketiga nama ini kan yang suka digadang-gadang dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti Masih ada relevansinya gak sih Prof soal capres ini? Soal relevansi kan dijawab oleh presiden sendiri ya Yang dia katakan bahwa dia akan berhenti kuat kepada partai-partai yang saat ini koalisinya juga belum begitu beres gitu ya Belum tuntan Nah jadi menurut saya ini relevan Bahwa kemudian muncul tiga nama Padahal PDIP yang notabene Jokowi adalah petugas partai yang dinaikkan mandatnya menjadi presiden oleh PDIP sudah mengusulkan Ganjar Parnowo ini tetap relevan Karena kita melihat bahwa presiden sendiri Jokowi sendiri kan masih berhenti untuk mendorong membangun koalisi besar yang dimotori oleh Gerindra PKB Golkar Jadi menurut saya kemunculan tiga nama ini bisa diakomodir oleh dua jalur yang berbeda Ganjar melalui PDIP dan Tampo Subianto melalui koalisi besar Nah mengapa saya bilang begitu Karena kalau saya menyimak 26 menit 0 detik 0 6 detik pidato Jokowi ini Dengan menyebutkan karakter personal Mulai dari tepat sampai kepada mengerti apa yang dikendaki rakyat Kemudian kompetensi manajerial gitu ya Yang harus beranitung tidak duduk di stana dan tanah tangan saja Sampai kepada komitmen moral anti korupsi Dan merawat demokrasi Dan menjadi nakoda yang berat tidak mudah tunduk dan ampun Itu tidak mengarah pada seseorang dari satu dari tiga itu Sebab menurut saya itu karakter-karakter generik Dan kalau kita melihat proses musra ini Karakter-karakter itu ada pada poin dua Sebab setahu saya kebetulan hadir menjadi narasumber di musra pertama di Bandung Agustus musra meliputi tiga tahap Tahap pertama itu dimana peserta memilih Isu-isu strategis yang menurut mereka paling penting Dan harus ditangani lima tahun ke depan Partai kedua adalah memilih karakteristik pemimpin yang dikendaki Dan dinilai sanggup mengatasi isu yang pertama Dan pemilihan ketiga itu memunculkan nama orang-orang Jadi bisa jadi apa yang disampaikan oleh ketua itu adalah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!